Toyota Kiceng 5K yang akan kita gantikan platinanya dengan yang baru ini adalah distributor untuk pembagian arus coil ke busi ini setelan untuk staking ini setelan distributor agar supaya tinggi rendahnya pengapian pada mesin kiceng ini ditutup ini ada tanda panah berupa tinggi rendahnya distributor ini langsung saja kita buka dengan kita lepaskan clipnya ini maka terlihat sudah platinanya yang ditutupi dengan rotor ini ini platinanya untuk memastikan top ini berada tepat kita dapat memutar poli mesin di posisi platina terbuka oke yang pertama kita buka tutup distributor kita tepatkan gunungnya ini pada posisi platina terbuka dengan memutar poli rotor ini akan berputar tepat nanti platina sudah terbuka lalu kita ambil obeng biasa untuk melepaskan dua buah baut pengikat platina ini dan juga mur pengikat kabel penghubung kita buka juga agar platina bisa lepas keluar ini platina ya ini sudah rusak ini kita ganti dengan yang baru karena ini sudah tipis ini ya platinanya oke kita ganti ya yang baru ini yang baru saya gosok juga agar pelapis minyak ini terbuang ya saya bersihkan permukaannya dengan kertas pasir nomor 2000 ya atau dengan kain atau dengan kertas bisa kertas biasa kita pasang kembali platina yang baru upayakan platina ini posisi terbuka posisi terbuka kita ikat kembali mur ini ya mur pengikat kabel penghubung oke sudah kencang lalu kita setel dengan jarak kerenggangan sekitar 80 atau tombolnya bungkus bungkusnya platina ya kertasnya seperti ini atau dengan pillar pillar good dengan nomor 80 setelah kita kencangi kita ukur lecelah ini dengan bungkusnya platina ini cocok ya ini sudah pas dan sudah bisa pasangkan tutupnya tutup platina ini dengan urutan nomor nomor kabel busi 1342 itu rumus untuk susunan kabel ini Toyota Kicang oke begitulah penyetingan pada distributor Toyota Kicang Kicang Super yang telah kita ganti platinanya dan disini saya akan memberikan sebuah tip atau tutorial tentang bagaimana cara penyecelan stacking yang sempurna ya oke ini cocok buat kita bagi pemula itulah penyetingan pada distributor Toyota Kicang Kicang Super agar supaya tidak nembak pengapiannya dan dikenalkot tidak ngebom ngebom penyetelan platina ini tidak sulit hanya menggunakan kunci T12 tinggal memutar kanan atau kiri oke teman teman bot 12 kita longgar dulu agar supaya bisa diputar penyetelan platina ini tidak sulit hanya menggunakan kunci T12 tinggal memutar kanan atau kiri kalau kalau kita putar kanan itu rendah itu kenal bot akan nembak oke ya tonton terus oke teman teman saya ulangi diputar kanan pengapian akan rendah ya kalau ke kiri pengapian itu akan tinggi jadi kita ambil di tengah tengahnya aja kalaupun setelannya terlalu tinggi ya teman teman mesin ini starter nya akan berat yang membuat starter berat bisa juga karena distributor ini ketinggian kebanyakan putar kiri ya oke teman teman penyetingan atau penyetelan ini sudah selesai ya kita tinggal coba menyalakan ya mesin ini tinggal menstater gimana posisinya ya coba starter ya tawan disini sudah hidup lalu kita cek kembali buat 12 nya unstacking ini akan kita naikkan sedikit ya sukar kekiri kita sesuaikan dengan arah tanda panah sudah men nd maka demikianlah kecepatan kita saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh